Intro Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami 3 calon anggota legislatif di coret Komisi Pemilihan Umum Kota Banjir Masib karena 2 diantarnya sudah meninggal dunia serta 1 sisanya mengundurkan diri karena memilih bekerja sebagai perangkat desa Di coretnya 3 orang, caleg yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap pada pemilu 2019 untuk memilihan DPRD Kota Banjir Masin ini sudah sesuai dengan keputusan KPU Kota Banjir Masin Dari 3 yang dicoret, 2 diantaranya sudah meninggal dunia yakni caleg Partai Demokrat nomor urut 4 Totok Haryanto yang masuk dalam dapil Banjir Masin II Kecamatan Banjir Masin Barat Kemudian 1 calon legislatif caleg yang juga meninggal dunia dari Partai Amanat Nasional Ahmad Irwan Syah nomor urut 6 yang masuk dapil Banjir Masin V Kecamatan Banjir Masin Selatan Sementara 1 caleg yang masuk dalam daftar caleg tetap daerah pemilihan Banjir Masin V dari Partai Bulan Bintang nomor urut 10 Muhammad Pahrianor mengundurkan diri karena memilih bekerja sebagai perangkat desa Dengan dicoretnya 3 calon legislatif dari daftar pemilih tetap maka jumlah calon legislatif untuk memperbutkan kursi Dewan Pemilihan Rakyat Daerah tingkat 2 Kota Banjir Masin tersisa 580 orang dari sebelumnya 583 orang Untuk calon legislatif DPR di Kabupaten Kota khususnya di Banjir Masin ada 583 sampai saat ini ada 2 yang telah meninggal dunia dan 1 menunggukan diri jadi jumlahnya menjadi 580 calon legislatif untuk DPR di Kota Banjir Masin jadi kemarin yang meninggal dunia itu sudah cukup lama prosesnya sudah kita laporkan ke KPURI untuk diperaturan sebetulnya yang meninggal dunia atau mengundurkan diri atau terkait masalah pidana itu biasanya mengundur aturan namanya akan dihilangkan dari daftar calon tapi nomor urut ditetap tapi untuk yang mengundurkan diri itu yang mengundurkan dirinya masih dalam proses pengadaan atau pencetakan surat suara maka namanya masih ada tapi nantinya KPU Kota Banjir Masin akan menyampaikan surat kepada kawan-kawan KPBS di DAPIL yang bersangkutan dan menyampaikan bahwa si calon yang bersangkutan tadi sudah tidak memiliki syarat sebagai calon legislatif Sidi Banjar TV